Orang spiritual pun juga alas bahaya loh Enggak dong asyik di alam goib seperti itu Sehingga mau goib Eh banyak bahaya ini Wah iya Bahaya spiritual sehingga mau goib Bahaya jangan kamu yang renung alam nyata ya Ngomong nyata bisa Selanjutnya Sugengdalu Bobo Ibu saya namanya Ibu Sumini Beliau mempunyai sakit pilek Terus menerus dan batuk Kalau batuk mesti disertai seset Sudah beberapa tahun Mohon solusinya Batuk Sulon Ibu Sumini Pak Sokola Ibu Sumini Tepucu Tepucu Ibu di Anumawan Di Parut Jadi Di Anum ini Di Anum Tuyoni Kalian ini Tak menali Wonten Ini Kalian nama Cabai Puyang Cabai Puyang Seke di mawa nanangi Betul saya kata-kata Cabai Puyang Cabai Puyang Cabai Puyang Cabai Puyang Cabai Jawa Mungkin bahasanya Cabai Jawa Yang kecil Merikir-merikir itu Mas Yaitu Cabai Rawit Bukan Cabai Rawit Cabai Jawa Cabai Jawa Iya Jamu itu Itu sedikit saja Itu Tapi minumnya Gak boleh dicampur itu Setelah Cabai Puyang Itu Digodok itu saja Setelah minum itu Baru tebu tadi Cuman itu Enak kok itu Tomboni Cuma bahasanya Kadang nama-namanya Ini kita yang Gak tahu Kadang jenengi HOPO ini Itu Untuk Ibu Sun ini Mudah-mudahan Diparingi Judul Diparingi Sembuh ya Dibawa Sembuh Silahkan Komen di kolom komentar Jadi Cata sempurna Mas Sembuh atau tidak Sebetulnya Ya Bok Komen lah Memberitahu Bukan karena apa Iya Maksudnya itu Kalau kita Ibaratnya Kalau belum Sembuh Mungkin ada lagi Mungkin ada yang Harus ganti apa Jadi kita komunikasi Terus-menerus Iya Memang Bukan karena apa Loh? Maaf ini Pak Rosnato Selanjutnya Maksudnya Anak saya Muhammad Fawzan Pak Cokok Muhammad Fawzan Muhammad Fawzan Rabbani Batuknya Enggak sembuh-sembuh Apakah ada Solusi Dari Pak Cokok Terima kasih Untuk Ananda Fawzan Tadi itu Serai Serai Dikasih minyak tohon Di Blonyono Apa bahasanya Dikosokkan di Dikosokkan di Punggung Punggungnya Serai Dikasih minyak tohon Iya Kemudian Dibasokkan Dibarukan Punggungnya Iya Cuman itu Dikosok ya Pak Cokok Iya Itu Pak Rosnato Untuk putra Batuknya Tidak sembuh-sembuh Nanti bisa Dijalikan serai Dikasih minyak tohon Dan diusap ke bagian Bunggungnya Serai Dikicak Iya Selanjutnya Assalamualaikum Mas Indra Kalian Pak Cokok Gendita Hadid Asmopolo Nanang Satria Kumpang yang berdabel Sering cocok Merdabel Nopong Madersun Gendita Mas Nanang Satria Nanang Satria Dari Militar Nanang Satria Nanang Satria Dari Militar Kalau kerja itu Yang paling cocok Jadi apa Bandar Togel Mas Nanang Mas Nanang Mas Nanang Ibu Ini cocok Teng kayu-kayu Mas Yang berhubungan kali Kaceng Menawi Menawi Meppel Nukang Nukang Tukang Mas Nanang Mas Nanang Mas Nanang dan pekerjaannya terbaik sesuai dengan skill dan kemampuannya amin selanjutnya rahayu mas tolong tanyakan sakit pinggang saya yang sudah lama sakit mas gimana solusinya kalau hasil dari lab bagus kalau hasil labnya bagus saya dari terenggale sekarang posisi di jambi namanya curiwiono pak curiwiono sakit pinggang sudah sembuh-sembuh setelah dilet bagus rio dari terenggale sekarang posisinya di jambi kalau mau tidur itu lebih baik itu terus kalau bisa ya pagi sama malam dua kali saja gak apa-apa hasilnya bagus sakit pinggang soalnya ototnya yang merungker iya iya oke untuk pak curiwiono mudah-mudahan lekas sembuh sakit pinggangnya selanjutnya dari pak hamil mustofa assalamualaikum tanya siapakah yang sebenarnya sang yang cahyaning mirwono menurut islam itu siapa waduh mau dilewati atau dijawab jangan panggung losdo losdo nur cahyaning nirwana nur cahyaning nirwana ini ku nur cahyaning nirwana nirwana ini ku nirwono status di milia dikatakan alam kaya itu sebetulnya hanya cuma istilah saja mas jadi ada orang yang mengatakan seperti itu mengatakan ini kembali lagi itulah sebetulnya Nur Muhammad cahyaning nirwana itu dan itu adanya cahyaning nirwana itu putih tidak-tidak berpendal pelangi seperti itu itu cahaya putih bisa saya ambil ilustrasi pada saat Bima Suji pada saat dia ketemu dengan Dewo Ruji dia maksudnya melalui karno melalui telinga sebelah kanan maka masuk ke dalam buruk garbani Dewo Ruji disitu cahaya itu banyak awalnya seperti pelangi biasanya ada pelangi kadang ada yang diputar-putar kadang ada yang membentuk lapisan-lapisan itu itu terkait pelangi maka si Bima Suji tadi dia terlalu asyik disitu mohon maaf orang spiritual itu juga awas bahaya loh ngakadong asyik di alam goib seperti itu sedia mohon maa goib banyak maka ayah ini wah ya wah spiritual sedia mohon maa goib wah sedangkan kamu yang renung alam nyata yang mau ngomong nyata bisa kan harus balance harus imbang banyak mas itu mas nah pada saat si Bima Suji tadi itu yang masuk ke garbani Dewo Ruji itu sama Dewo Ruji kok mau mentuk mentuk mbak gak mau berapa saya enak wiskak 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 ayo pada saat itu sebelum keluar itu Bima Suji itu melihat suatu cahaya putih cahaya putih cahaya putih cahaya putih ya inilah cahaya ini menurut cahaya ini menurut cahaya ini menurut tadi itu kurang lebihnya seperti itu cuman sebetulnya itu kan istilah saja orang-orang itu mas tani atau menamakan supaya lebih muda lebih simpelnya begitu itu mas jadi kalau putih itu kan identik dengan warna yang suci yang bersih itu tadi kembali lagi tanamkan dalam diri kita fasta biku khair mungkin salam kebajikan itu kemudian selalu positif tinggi itu kan sudah identik dengan putih tadi kalau itu sudah manjing Muhammad sudah manjing ini maka akan kita itu selalu bukti terus itu tapi jangan lupa kalau penting itu kena kotor sedikit nampak jadi kalau usah bingung jenengan apa itu diarah yang tahu kita sendiri yang penting kan kita sendiri merasakan kita sudah bisa kita sudah bisa kita sudah bisa kalau kita bisa kita bisa setelah kita bisa setidaknya sudah bisa memberikan manfaat berguna bagi bagi orang lain itu tadi mas sebetulnya itu istilah itu itu istilah itu itu istilah itu itu istilah saja sebetulnya cuma orang itu pada saat itu pada tahun ini pada saat ini orang itu muncul menerimanya seperti ini makanya bukalah wawasan yang yang luas tadi itu di dalam kegelapan menjelang terang kita punya wawasan yang luas maka akan terang jadi melihatnya itu dari semua sisi itu bahasa saya itu tadi Nur Muhammad tadi itu itu yuk ruh yuk akut akut disitu roh kut begitu itulah kalau dalam diri kita ya ruh itu iya itu selanjutnya pertanyaan supaya terbuka hijab yang masih ada antara diriku dan dirinya apa ya dicokong tadi lo coba pertanyaannya belum tadi ya pak yang pertanyaannya itu ya belum belum tadi ya belum supaya terbuka hijab namanya pak rosnanto selamat malam pak rosnanto sebetulnya supaya bisa terbukanya hijab tadi antara aku dan dia mohon maaf disini kan antara aku dan dia berarti ada perbedaan kan betul makanya jangan pernah membuat perbedaan bahasa saya jangan pernah membeda-bedakan meskipun secara tumir atau angan-angan atau pikiran kita itu beda jangan pernah membuat perbedaan ini sebetulnya bahasanya tadi itu kan dengan bahasanya itu tadi kan Allah itu kan ada dekat dengan murad nadi atau ada di dalam detak jantung kita ya di luar maksudnya nafas diri kita dan itu ya pada perbedaan kan gak ada mas ini bukan bukan keilmuan saja tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita jangan membuat suatu perbedaan di dalam hal apapun jangan membuat perbedaan iya nanti maka akan ketemu akan ketemu itu karena kan ini kan apa namanya kita gak membedakan maka dia dia tadi itu dan aku mestinya aku kan kecil ini ini sudah menjadi satu bahkan kalau kita misalnya marah sama orang itu gitu kita rudai mukanya sama dengan harikatnya meludai mukanya iya betul jadi seperti itu jangan membuat perbedaan gimana kita itu bisa ketemu yang yang goib yang tidak nampak kepada yang nampak aja kisah beda-bedakan ini dalam segala hal dan ini dipraktekkan dipraktekkan dalam setiap kehidupan kita jangan pernah membuat perbedaan kalau sudah membuat perbedaan yang jelas frekuensinya juga beda akan berbenturan terus coba kalau sama klik 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 sehingga akan mampu yang yang mampu memahami yang tersinat bahasanya seperti itu dan semuanya dilakukan ini bukan hanya teori mau ngomong ke besok praktek nanti ada yang lebih bahaya lagi masih lebih dalam lagi ini kontowarno amburoso saya tidak berani buka ini ya ada ini kontowarno amburoso untuk membedakan yang asli atau tidak nanti ini kontowarno amburoso jadi sifat asma afal ini ada lagi kontowarno amburoso salam salam ini saya tidak berani buka ini karena yang ada nanti cuma ambu ambu itu ambu itu melalui angin melalui nafas ambaan ambaan itu apa ambaan itu sebetulnya kalau saya buka salah saya dulu pernah punya teman punya saudara dari Tupan karena saya yang membuka tidak ada sebetulnya cuma kalau saya buka saya dulu pernah punya teman punya saudara dari Tupan karena saya ngomong seperti itu mas kontowarno amburoso nanti roso tidak ada makasih mas Tupan Surabaya kerja jalan kaki katanya gana roso kudulo laku tirakat priatin dan lain-lain dilakukan mohon maaf dia bekerja di Surabaya sekian lama tidak pulang begitu pulang wajar ya namanya suami istri di sebuah jari nih Pak Jokowi enak roso gak salah kapel bener ini mas ini orangnya melaku turut tembok ini bener ini melaku turut tembok ini nah sepeda motor itu datang saya pajak ganti pajak ganti langsung pokoknya bahaya memang bener ini tapi kontowarno amburoso ada cuma saya gak pernah bukakan ini mas saya tapi juga gak mau buka ini ini bahaya ini bukuknya pernah memori ke projek ngomong ya tak omong ini lantai yondak bahaya ini ada kontowarno amburoso ini 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 wakti mas hehehe